Cuma 1 butir telur tanpa air soda dan tanpa perlu catakan khusus juga bisa lho bikin bolu kukus mekar yang mekarnya merekas seperti ini Cocok banget buat bakulan karena resepnya super ekonomis banget dan hasilnya juga banyak Untuk tekstur bolunya juga super duper lembut, rasanya gurih tentunya tidak amis dan tidak bikin serat di tenggorokan Oke untuk langkah yang pertama disini aku udah siapin 1 bungkus santan instan Kemudian tambahkan dengan air sampai total volumenya menjadi 250 ml Aduk sampai tercampur rata, kalau sudah rata bisa disisihkan dulu Selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan 1 butir telur Disini aku pakai ukuran sedang dan ini suhu ruang ya 210 gram gula pasir atau setara dengan 14 sendok makan Tepung terigu disini aku pakai 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan 1 sendok teh SP, pastikan SP yang teman-teman gunakan masih kualitas bagus ya Masukkan juga 1,4 sendok teh garam Seperempat sendok teh baking powder, aku pakai yang double acting, kalau pakai baking powder biasa takarannya setengah sendok teh ya Kemudian masukkan juga 1 bungkus vanili bubuk Dan yang terakhir masukkan santan yang udah kita campur dengan air Berikutnya kita mixer adonannya menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah sampai yang paling tinggi ya Sampai adonannya mengembang, putih, kental dan berjejak serta licin Dan pastikan juga sudah tidak ada gelembung udaranya Sebenarnya untuk resep bolu kukus mekar ini sudah sering banget ya aku bikin Tapi ternyata teman-teman masih banyak yang gagal Pokoknya kuncinya itu ada di adonan sampai adonannya kental berjejak serta licin dan tidak ada lagi gelembung udaranya seperti ini Baru kita matikan mixernya ya Untuk lama memixernya disini aku pakai 10 menit ya Jadi nanti adonannya itu bakalan mekar maksimal Kalau sudah sekarang tinggal kita pastikan adonannya tercampur dengan rata menggunakan spatula Seperti biasa ya all cooker dari Idealife termasuk mixer dan juga spatula yang aku gunakan ini Terakhir tinggal kita bagi adonannya jadi dua bagian sama rata seperti ini Untuk adonan yang pertama aku tambahkan dengan pasta pandan secukupnya Aku juga tambahkan pasta coklat biar hasil warna hijaunya tuh army gitu loh teman-teman Sementara untuk adonan yang satunya kita biarkan tanpa diberi pasta Lanjut kita siapkan cetakannya disini aku gak pakai cetakan yang bolong-bolong yang khusus buat bolu mekar Tapi kali ini aku pakai cetakan talam ya teman-teman Ini aku pakai cetakan yang ukurannya sedang dan untuk kertasnya disini aku pakai yang ukuran 9,5 cm ya Oke langsung aja kita tuang adonannya secara berseling sampai penuh ya teman-teman Supaya hasilnya tuh bakalan mekar merekah Nah ngisinya sampai penuh kayak gini ya teman-teman Ini siap untuk kita kukus Pastikan kukusannya tuh udah benar-benar panas ya Airnya sudah mendidih langsung aja kita masukkan adonannya Kemudian ini akan kita kukus selama 10 menit gunakan api paling besar ya Kalau adonannya udah tepat tuh insyaallah hasilnya bakalan mekar merekah kayak gini ya teman-teman Gak bakalan menciut Nah ini dia hasilnya bisa teman-teman lihat ya Selain mekar merekah hasilnya juga super duper lembut ya teksturnya Bisa teman-teman perhatikan warnanya juga cantik banget Kemudian kita kukus kembali untuk adonan berikutnya Nah gimana teman-teman Sangat mudah kan cara pembuatannya Walaupun cuma menggunakan 1 butir telur untuk ukuran 1.4 kg Tapi ini hasilnya benar-benar lembut banget ya Teman-teman bisa lihat ya Kalau bolunya selembut itu padahal cuma menggunakan 1 butir telur saja Dan untuk rasanya menurutku ini enak banget Manis, gurih, tidak seret di tenggorokan Dan yang paling penting tidak amis ya teman-teman Pokoknya resep ini recommended untuk teman-teman coba di rumah Oke teman-teman terima kasih banyak ya Yang sudah nonton videonya sampai selesai Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!